Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Semua pasti tahu bahwa pada masa Nabi setiap masuk waktu salat Maka yang memandangkan azan adalah Bilal Birabbah radiyallahu anhu Bilal ditunjukkan karena memiliki suara yang indah Pria berkulit hitam asal Afrika itu mempunyai suara emas yang khas Posisinya semasa Nabi tak tergantikan oleh siapapun Kecuali saat perang saja Atau saat keluar kota bersama Nabi Karena beliau tak pernah terpisah dengan Nabi Kemanapun Nabi pergi Hingga Nabi Muhammad SAW menemui Allah Ta'ala pada awal 11 Hijriah Semenjak itulah Bilal menyatakan diri tidak akan mengmandangkan azan lagi Ketika Khalifah Abu Bakar radiyallahu anhu Memintanya untuk menjadi muazzin kembali Dengan hati pilu Dan sedih Bilal berkata Biarkan aku menjadi muazzin Nabi saja Dan telah tiada Maka aku bukan muazzin siapa-siapa lagi Abu Bakar terus mendesaknya Dan Bilal pun bertanya Dahulu ketika engkau membebaskanku dari siksaan Umayyah bin Khalaf Apakah engkau membebaskanku karena Allah Atau karena dirimu Abu Bakar radiyallahu anhu hanya terdiam Jika engkau membebaskanku karena dirimu Hati Bilal dan kesedihan itu yang mendorongnya meninggalkan Madinah Dia ikut pasukan Fad Islami menuju Syam Dan kemudian tinggal di Hum, Syriah Lama Bilal radiyallahu anhu tak mengunjung Madinah Sampai pada suatu malam Nabi SAW hadir dalam mimpinya Dan menugurnya Ya Bilal wa maha zal jafa Hai Bilal, kenapa engkau tak mengunjungiku? Kenapa sampai begini? Bilal pun bangun terperanjat Segera dia mempersiapkan perjalanan ke Madinah Untuk ziarah pada Nabi Sekian tahun sudah ditinggalkan Nabi Setiba di Madinah Bilal bersendu sendan Melepaskan rasa rindu pada Nabi SAW Pada sang kekasih Saat itu dua pemuda yang telah beranjak dewasa mendekatinya Keduanya adalah cucu Nabi besar Muhammad SAW Ia ni Hassan dan Husin Sembari mata sembam oleh tangis Bilal yang kian meranjak tua memeluk dua cucu Nabi Salah satu dari keduanya berkata kepada Bilal radiyallahu anhu Paman, maukah engkau sekali saja mengumandangkan azan buat kami? Kami ingin mengenang kakek kami Ketika itu, Umar bin Khattab juga telah jadi khalifah Juga sedang melihat pemandangan yang mengharukan itu Dan beliau juga memohon Bilal untuk mengumandangkan azannya Meski sekali saja Bilal pun memenuhi permintaan itu Saat waktu salat telah tiba Dia naik pada tempat dahulu Biasa dia azan pada masa Nabi Muhammad SAW masih hidup Mulailah dia mengumandangkan azan Saat lafaz Allahu Akbar Dikumandangkan olehnya Mendadak seluruh Madinah senyap Segala aktivitas terhenti Semuanya terkejut Suara yang begitu dirindukan itu telah kembali Ketika Bilal meneriakkan kata Ashadu Allah ilaha illallah Seluruh isi kota Madinah berlarian ke arah suara itu Sembari berteriak Bahkan para gadis dalam pinggitan mereka pun keluar Dan saat Bilal mengumandangkan Ashadu Anna Muhammad dan Rasulullah Madinah pun pecah oleh tangisan dan ratapan yang sangat memilukan Semua menangis Teringat masa-masa indah bersama Nabi Muhammad SAW Umar bin Katab yang paling keras tangisannya Bahkan Bilal sendiri pun tak sanggup meneruskan azannya Lidahnya tercekat oleh air mata yang berderai Hari itu Madinah mengenang masa saat indah bersama Nabi SAW Tak ada pribadi agung yang begitu dicintai Seperti Nabi Muhammad SAW Dan azan itu Azan yang tak bisa dirampungkan Adalah azan pertama sekaligus azan terakhir Bilal Semenjak Nabi Muhammad SAW wafat Dia tak pernah lagi bersedia mengumandangkan azan Sebab kesedihan yang segera mencabik-cabik hatinya Mengenang seseorang yang karena dirinya Derajatnya terangkat begitu tinggi Semoga kita dapat merasakan nikmatnya rindu dan cinta Seperti yang Allah karuniakan kepada sahabat Bilal Birabbah radiyallahu anhu Semoga kisah singkat ini selalu mengingatkan kita Kepada Nabi Besar Muhammad SAW Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh